Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Pemirsa, apa kabar? Senang sekali akhirnya di hari ini Saya Imran Parasoran kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Eksklusif Dan tentunya di edisi spesial kali ini Dialog Eksklusif langsung dari Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Dan Pemirsa tentunya kita akan membahas bagaimana Kampus Bergengsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Yang konon katanya mampu melahirkan SDM yang mampu berdaya saing baik nasional maupun internasional Dan tentunya tayangan ini dapat Anda stasikan di live streaming kami di www.doradartv.co.id Baik, Pemirsa di hari ini kita sudah kedatangan keempat narasumber yang begitu luar biasa Yang ada di Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Langsung saja kita sampai ini dia yang pertama Yakni Dekam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Yakni Bapak Doktor Nairobi S.E.M.S.I. Assalamualaikum Pak Nay Assalamualaikum Apa kabar Pak? Alhamdulillah Sehat ya, seperti terlihat ekspresi hari ini Sehat sekali ya Pak ya Sudah siap untuk memberikan informasi yang sangat spesial Atau juga yang sangat dipentingkan bagi calon mahasiswa Yang nantinya akan masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung Pak Sangat siap Sangat siap pastinya ya Oke, dan narasumber kita yang kedua kali ini Pak Pemirsa Yang ini adalah Wakil Dekam Bidang Akademi dan Kerjasama Yakni dengan Ibu Dr. Ernie Hendrawati S.E.M.S.I. Apa kabar Ibu Ernie? Baik, baik Cerah-cerah warna bajunya Menciku Hibini ya, ada warna birunya cerah Berarti menandakan kalau Ibu saat ini lagi secerah hari ini ya Sedang berbahagia juga pastinya Oke, dan juga narasumber kita di hari ini yang ketiga adalah Wakil Dekam Bidang Umum dan Keuangan Ibu Dr. Agriyanti Komalasari S.E.M.S.I.A.K.T.C.A.C.M.A Assalamualaikum Ibu Agri Wah ini lebih cerah kembali ya Warna merah meron Nah sama seperti Ibu Ernie tadi ya Cerah di hari ini menandakan berarti Harinya lagi sehat dan juga berbahagia pastinya Ibu ya Oke, dan yang terakhir ini dia Pemirsa Adalah Wakil Dekam Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Yang ini Bapak Doktor Saimul S.E.M.S.I. Oke, Pak Saimul apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Pak Ini tepat sekali di hari ini kita berkumpul bersama Ibu-ibunya di tengah-tengah Bapaknya di kanan-kiri ya Ini sepertinya sudah sangat siap sekali untuk memberikan informasi Bagi Anda Pemirsa, bagi calon mahasiswa S1, S2, ataupun S3 Yang masih bingung memilih fakultas apa Ataupun juga universitas mana yang Anda pilih Untuk yang pastinya memajukan karir Anda ke depannya Baik, saya langsung saja ke Pak Dekan Ini Pak Nay Saya ingin bertanya Pak Tadi kan saya di awal berbicara bahwa Memang fakultas ekonomi dan bisnis ini adalah Salah satu kampus yang bergensi ya Bisa dibilang seperti itu Banyak sekali yang mungkin para alumni Ataupun juga para orang tua yang anak keat kuliah di sini Juga banyak yang bilang seperti itu Adalah salah satu kampus yang bergensi Yang ada di Provinsi Lampung Ataupun juga di Indonesia seperti itu Nah, kampus yang bergensi Benarkah seperti itu? Apakah indikatornya seperti apa nih Pak? Kalau misalnya ditanya seperti itu Insya Allah Jadi, kalau kita bicara gengsi kan Sebenarnya kan menggambarkan mutu ya Jadi, kami bisa mengatakan bahwa kami bermutu Kami bermutu karena kami telah memenuhi beberapa persyaratan Mutu itu kan bisa dilihat dari orang lain kan Bukan kita yang mengatakan kami bermutu, kami bermutu Tapi orang lain yang menilai Nah, yang menilai ini adalah Dari Lembaga Sertifikasi Nasional Bank Badan Akreditasi Nasional itu Menilai kami Semua program studi kami Mendapatkan nilai A Dan A itu kan ada nilainya Kebetulan kita itu A gemuk-gemuk semua Artinya memang Komponen-komponen penilaian itu Kita memang memenuhi syarat itu semua Kemudian yang berikutnya Kita juga adalah lembaga yang tersertifikasi ABS-21 Yaitu sebuah lembaga akreditasi yang berada di Jepang Yang menilai seluruh lembaga bisnis Universitas di seluruh Asia Pasifik Dan kebetulan kita juga menjadi anggota Dan kemarin terakhir di tahun 2019 Kita terakreditasi seluruh program studi kita Yang ada di EFBU nilai ya Iya itu sudah dinyatakan kita Memenuhi syarat-syarat yang mereka tentukan Di luar itu Kita juga diakui sebagai Lembaga yang menghasilkan tadi yang dikatakan tadi Jadi alumni-alumni kami itu Cukup bergensi lah di masyarakat Menduduki jabatan yang Bonafi Mendapatkan posisi-posisi yang penting Dalam pemerintahan, dalam masyarakat Dan berwirausaha dan sebagainya Dan ini memberikan keyakinan kepada kami Untuk bermutu lagi, lebih bermutu lagi Agar kita memang benar-benar Diingin nih oleh masyarakat Masyarakat tuh ingin masuk ke kita gitu loh Saya punya cita-cita yang paling sederhana Saya ingin agar SMA, SMA Anak-anak dari SMA, SMA top itu Mau Berbondong-bondong datang Berkompetisi dengan kuat untuk masuk ke sini Kalau itu udah terbentuk Maka kita sudah menang satu langkah Oke Contoh paling sederhana Kalau kita punya Universitas Jawa itu kan orang Berbondong-bondong ke sana Yang disini dari sini mah Ingin keluar ya Padahal Fakultas Ekonomi ini Banyak orang-anak dari Pulau Jawa Terutama Jakarta Itu datang ke sini Bahkan ada yang sampai ke Papua juga kuliah Untuk di Universitas Lampung ya Bayangnya beberapa Artinya Sebenarnya Kita tangkap dulu Calon-calon mahasiswa Yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi Kemudian setelah itu Cerdas Kalau mahasiswa memiliki kreativitas yang sangat tinggi Dia ingin cepat maju Itu enak kita Cerdas kemudian setelah itu ya Kalau cerdas Tapi dia tidak kreatif Ini kadang-kadang juga kita mandat gitu Jadi kita ingin gabungkan Saya justru menginginkan kreativitas yang tinggi Kemudian cerdas Untuk masuk ke sini Jika kompetisi masuk ke valutas kita ini tinggi Harapannya kita memiliki Calon-calon mahasiswa Masih mahasiswa yang Relatif bisa bersaing di Nasional Dan pastinya tidak hanya sekedar Cerdas dan juga kreatif Tapi memiliki attitude Atau karakter yang baik Untuk kedepannya Sehingga nanti untuk masyarakatnya Juga lebih baik seperti itu ya Pak ya Ya Nanti kita khusus ada namanya Setelah kita masukkan ke sini Barulah kita memberikan soft skill Soft skill itu nanti Bagian kemahasiswaan Memang berikannya Jadi kita memberikan kepada mereka Bahwa Yang namanya kejujuran Kemudian yang namanya Soleh Dan soleha itu adalah Hal yang utama Kalau itu terbina Maka Kita mendapatkan plus-plus dari itu tadi Dan yang paling penting mungkin Kita adalah ingin Memberikan pendidikan Kepada Mahasiswa kita Agar mereka ini Nantinya benar-benar Ahli Ya benar-benar Memiliki keahlian Yang bisa digunakan Di dalam masyarakat Ditambah dengan tadi Memiliki soft skill yang Mumpuni Yang mumpuni Seperti itu ya Oke Baik tadi Pak Pak Nay membahas tentang Bahwa mendapatkan Akreditasi internasional Dari ABES 21 Seperti itu ya Nah mungkin ini Menyambung dari pertanyaan Untuk Ibu Ernie Bu ya Karena selaku Wakil Dekam Bidak Akademik Dan kerjasama ya Bu Nah ini kan bisa dibilang The Alliance on Business Education and Scholarship For Tomorrow 21 Century Organization Atau ABES 21 ini Bisa dijelasin gak sih Bu Bagaimana Sehingga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Mendapatkan Yang namanya Akreditasi internasional ini Bu Terima kasih pertanyaannya Jadi ABES 21 Itu adalah Salah satu lembaga Akreditasi Regional Asia Jadi Membernya adalah Kampus-kampus Atau School of Business Yang ada di Asia Dan Member untuk ABES ini Untuk di Indonesia Banyak Jadi kita salah satunya Dan Pertama di Sumatera Yang menjadi member Dan juga Pertama teragentasi Nah Proses untuk bisa Mencapai agitasi tersebut Memang Tidak mudah Jadi Ada tamatan Dimana kita Melakukan Eligibility dulu Untuk mengajukan Apatah kita dianggap Eligible atau tidak Untuk mengajukan Setelah member ya Baru kemudian Eligibility Kemudian kita diminta Untuk menyusun Self-evaluation report Baru kemudian Berdasarkan Self-evaluation report Nanti Dari pihak reviewer Itu nanti Akan datang Ke kampus kita Untuk melakukan Assessment lapangan Itu biasanya Timnya itu dari seluruh Perwakilan dari member Yang dari ABES 21 Tersebut Ada yang dari Malaysia Ada yang dari Singapura Ada yang dari Jepang Mungkin saja Dari Indonesia Dari Indonesia Juga ada beberapa Jadi Ada yang namanya disebut PRT meeting Di situ Ada PRT Yang akan datang ke kita Mengecek langsung Berdialog langsung Kemudian Apa Pada akhirnya mereka Dari Assessment lapangan tersebut Mereka kemudian Melakukan meeting Dan akhirnya memutuskan Jadi kita Awalnya kita Hanya satu PRODI Di tahun 2015 Kemudian Tahun ini 2011 Kita barusan saja 2019 Sebelas PRODI kita Semuanya sudah Terakreditasi internasional Seluruh program PRODI ya Yang ada di FPW UNILA Terakreditasi internasional Artinya Stakeholders Tidak perlu Kuatir lagi ya Karena Lembaga ABS 21 Mengakui Artinya Proses Apa namanya Manajemen pendidikan kita Pendidikan kita Sudah Mengajukan Standar Yang ditetapkan Oleh internasional Tapi sejauh ini Apakah memang Sudah diketahui Dari Kemendikbud area Atau bagaimana Ibu Tentang Akreditasi Internasional ini Yang diakui oleh Internasional Memang yang masih global Tapi Karena tadi saya katakan Membernya banyak Di Indonesia Ada Apa namanya Upaya untuk Yang regional Seperti Jadi sudah ada Stakeholder Tidak hanya nasional Tapi juga Untuk tingkat Internasionalnya Sudah ada Ya Tapi proses Apa yang Dijadikan Perdoman Di dalam akreditasi Itu yang kita gunakan Wah luar biasa sekali Fakultas Ekonomi dan Bisnis 11 program studi Sudah mendapatkan Akreditasi internasional Seperti itu Berarti memang sudah diakui Skala internasional Seperti itu Ibu ya Luar biasa sekali Jadi kalau misalnya buat Anda Pemirsa yang masih bingung Ingin kuliah di mana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yang paling tepat Pilihan Anda di Universitas Lampung Baik Saya ke Ibu Agri Ibu Agri Nah kalau kita berbicara Masalah SDM Bagaimana Atau mampu berdaya saing itu Seperti apa sih SDM yang berdaya saing itu Kalau SDMnya bisa mempunyai kemampuan Daya saing yang tinggi itu Dia mempunyai kompetensi Sesuai dengan Kilmuan dia Contohnya saja Untuk Ekonomi Pemasaran Kita punya Prop Satria Bangsawan Yang memang Dijadikan Banyak Dijadikan narasumber Dijadikan dosen penguji Yang diakui Di Universitas-Universitas Terkemuka di Jawa Kemudian kita juga punya Profesor Lindriana Sari Di jurusan akutansi Beliau juga dipergunakan Keilmuannya Untuk jadi narasumber Untuk jadi reviewer Di Apa namanya Di universitas-universitas lain Jadi Pengakuannya bukan cuma di Universitas Lampung Tapi sudah menjadi Reviewer-reviewer Nasional Salah satunya lagi adalah Profesor Satria Profesor Mahatma Jadi kita Ada lagi Profesor Yulianza Jadi Secara keilmuwan Kalau di tingkat guru besar Kita sudah Bukan Sudah dipergunakan Untuk Keilmuannya Di Universitas-Universitas lain Jangan lupa Profesor Sahala Oh iya Profesor Sahala Profesor Sahala Kemudian Untuk Keahlian-keahlian kompetensi Yang lain Ya Alhamdulillah Kita punya praktisi-praktisi Akutansi Praktisi Manajemen Keuangan Yang memang Berpraktik di luar Jadi mereka punya Kompetensi Yang diakui oleh profesi Contohnya Di IAP Di IAI Atau juga di Forum-forum Akutansi Manajemen Forum Ilmu Ekonomi Jadi Ya Alhamdulillah Kompetensi itulah Yang menjadikan Kita itu Selalu Unggul Untuk Sampai sekarang ini Untuk Akreditasi di BAN Karena juga ada Fasilitas yang melengkapi Kita punya Apa namanya Tech Center Kita punya juga SPI Center Punya Entrepreneurship Factory Jadi memang Kelengkapan ini Jadi kelengkapan ini Yang menunjang Sehingga bukan hanya Superdaya manusianya Juga Fasilitasnya juga Ya Alhamdulillah Bisa kita banggakan Luar biasa ya Tapi kalau misalnya kita Bicara masalah SDM Ibu Agri ya Bagaimana Apakah memang Di kampus ini Setiap dosennya Yang ada di sini Ada penilaian Penilaian khusus Sehingga Akan adanya Dosen yang Profesional Sehingga ada Tes-tes uji Untuk para dosen Untuk layakan Mengajar para dosen Ini bagaimana Jadi ketika Kita masuk Pertama kali Menjadi seorang dosen Kita sudah Mempunyai kewajiban Untuk mengikuti Namanya Applied Approach Jadi ada Ilmu Pedagogik Jadi kita Benar-benar Dikasih Kompetensi Kita sebagai Telaga pengajar Kemudian ada level Lanjutannya Lagi Kalau main Ada tahap Level Keduanya Kita setelah Memperoleh Fungsional Kita ada Namanya Sertifikat Pendidik Sertifikat Pendidik Ini menyatakan Bahwa kita Mempunyai Kompetensi Yang diakui Oleh badan Yang Menaunginya Ya Badan nasional Bahwa kita Berhak Dan mempunyai Kompetensi Sebagai dosen Pendidik Kemudian Lagi ada Kompetensi Keilmuan Nah kalau Kompetensi Keilmuan Itu adalah Bagaimana Dia Mempunyai Kemampuan Yang diakui Oleh profesi-profesi Dia Seperti CPA Itu profesi Yang diakui Oleh akuntan Publik Kemudian CMA Profesi yang diakui Oleh akuntan Manajemen Atau CFA Profesi yang diakui Oleh Financial Accounting Jadi ada Beberapa macam Kompetensi Yang Harus dimiliki Oleh dosen Oke berarti Harus ada Beberapa Tapi harus Dilewati Ketika menjadi Seorang dosen Ada di Universitas Lombong Ini yang salah satunya Memiliki Serdik Atau sertifikat Pendidik Itu tadi Oke Baik saya ke Pak Dr. Saimul SEMSI Ini Pak Biasanya kan terkadang Kalau Calon mahasiswa Ataupun yang Ingin berkuliah Bertanya-tanya Apakah memang Setelah saya Berkuliah di kampus Ini selalu Ingin mendapatkan Harus mendapatkan Pekerjaan yang layak Bayangnya seperti itu Ya Pak bilang Nah kalau misalnya Kita berbicara Masalah Kelulusan Atau seluruh mahasiswa Yang ketika lulus Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Apakah memang Mampu bersaing Di pasal kerja Pak Seperti itu Baik Terima kasih Mas Imron Jadi Kalau Kita melihat Predikat tadi Bahwa Fakultas Ekonomi Ini Mendapat predikat Kampus Atau fakultas Yang bergensi Tentu Tidak terlepas Dari Kontribusi Kemahasiswaan Dalam dunia Jadi di dalam Mahasiswaan ini Banyak prestasi Prestasi mahasiswa Yang bisa mendukung Jadi karena Tidak hanya cukup Dengan Intrakurikuler Tetapi juga Didukung oleh Ekstrakurikuler Dan Kokurikuler Nah jadi Dari Intrakurikuler Ini yang berkaitan Dengan Pembelajaran Akademik Tetapi Tidak cukup Kadang mahasiswa itu Kalau dia mau kuliah Itu selalu berpikir Bagaimana dia Cepat selesai Dengan nilai yang baik Sehingga Banyak mahasiswa itu Berorientasi Hanya belajar Belajar saja Sehingga dia Bercita-cita Mendapatkan